Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tertemu lagi dengan saya Cek QR. Kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jajanan ide isian snack box dan untuk jualan. Tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak dan gurih pasti akan disungkai oleh banyak orang. Akan saya kukus 500 gram beras ketan. Beras ketan ini sebelumnya sudah saya cuci bersih kemudian saya rendam kurang lebih 2 jam. Saya tiriskan sebentar dan ini selanjutnya akan saya kukus sampai setengah matang atau istilahnya di aroni kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Supaya nanti beraroma harum saya sertakan juga 2 daun pandan yang saya ikat simpul. Jangan lupa pastikan air yang digunakan untuk mengkukus sudah mendidih ya teman-teman. Menjelang ketan diangkat, kita rebus 300 ml santan bersama 1 sendok teh kunyit bubuk. 2 batang serai yang sudah dimemarkan. 3-4 lembar daun jeruk. 5 lembar daun salam. Kita akan rebus sampai mendidih. Jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil selama proses perebusan. Tambahkan juga 1 sendok teh garam atau menyesuaikan selera. Jangan lupa selalu diaduk-aduk supaya santan tidak pedah. Matikan api, langsung kita gunakan. Setelah kurang lebih 15-20 menit, ketan sudah bisa diangkat. Tuangkan santan panas sambil disaring supaya kotoran tidak ikut masuk. Kita aduk-aduk sampai santan bercampur rata dengan ketan. Setelah santan bercampur rata dengan ketan, kita diamkan sebentar kurang lebih 3 menit supaya santan bisa terserap sempurna ke dalam ketan. Dan ini setelah saya diamkan 3 menit, ketan terasa lebih kesat. Selanjutnya ini akan kita kukus sampai matang tanak. Pastikan dandang yang akan kita gunakan untuk mengukus sudah mendidih airnya. Setelah dikukus kurang lebih 30 menit, ketan sudah matang dan ini siap untuk diangkat. Selagi ketan masih hangat atau masih sedikit panas, kita langsung mencetaknya. Dan ini sudah saya siapkan serundeng rasa manis pedas. Untuk pembuatan serundeng manis pedas ini, videonya bisa teman-teman simak di link yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Potongan daun pisang untuk alas nikah. Supaya tampilannya cantik, saya siapkan juga potongan daun pandan. Alasi nikah dengan potongan daun pisang. Untuk cetakan, saya gunakan cetakan dengan diameter atas 6,5 cm dan diameter bawah 4,5 cm. Isi cetakan dengan 1,5 sendok makan serundeng manis pedas. Atau ini bisa disesuaikan dengan selera. Penuhi cetakan dengan ketan. Dan untuk mencetaknya teman-teman ya, sebaiknya ini kita lakukan ketika ketan masih agak panas atau hangat, supaya mudah untuk dibentuk. Rapikan ketan dengan sedikit ditekan supaya agak padat, tapi jangan terlalu padat. Selanjutnya, kita dengan mudah melepas ketan untuk ditempatkan di mica yang sudah kita alasi dengan daun pisang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan ini bentuknya terlihat cantik. Karena ketan masih panas, kita tidak tutup dulu kemasannya. Kita biarkan dingin baru nanti kita tutup. Kita lanjutkan membentuk ketan sampai semuanya habis dibentuk. Supaya tampilannya semakin cantik, ini saya beri topeng potongan daun pandan dan potongan cabai merah. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Lebih cantik dan lebih menarik. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 15 buah kue. Ketika ketan sudah dingin, kita bisa menutup kemasannya. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Supaya semakin kelihatan menarik, kita bisa menempelkan stiker pada kemasannya. Untuk segi rasa teman-teman ya, ini betul-betul enak. Rasanya gurih. Aromanya juga harum. Karena ketika kita merebus santan tadi, kita menggunakan daun pandan, daun salam, daun jeruk, maupun serai. Ini juga menghasilkan rasa khas. Dipadu dengan serundeng, berasa manis pedas, merupakan paduan yang sangat mantap. Kesempatan kali ini saya akan membuat lempar goreng isi ayam. Tampilan kuenya sangat cantik. Memiliki tekstur yang garing di luar dan pulen di dalam. Kita akan membuat isian lempar terlebih dahulu. 500 gram dada ayam yang sudah direbus matang. 200 ml air kaldu ayam. 3 lembar daun salam. 3 lembar daun jeruk. 2 ruas lengkuas. 1 ruas jahe. 2 batang serai. 10 siung bawang merah. 3 siung bawang putih. 4 putih kemiri. Setengah sendok teh bunyit bubuk. Setengah sendok teh ketumbar bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk. Garam secukupnya. 1 sendok makan gula pasir. Jagek ayam yang sudah kita rebus kita suir kecil-kecil. Selanjutnya saya haluskan bumbu dengan saya blender yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Ketumbar bubuk. 2 sendok makan minyak. Dan ini hasilnya setelah bumbu di blender halus. Panaskan minyak dan tumis bumbu sampai berbau harum. Masukkan ayam suwir. Tambahkan air kaldu. Lada bubuk. Kunyit bubuk. Lengkuas yang sudah dimemarkan. Daun salam. Daun jeruk. Garam. Gula pasir. Masak sampai airnya habis. Ketika air sudah kering, kita angkat. Beras ketan yang sudah dicuci bersih direndam 3 jam kemudian kita tiriskan. Beberapa lembar daun pandan. 300 ml santan dan garam secukupnya. Masukkan beras ketan ke dalam dandang yang sudah dididihkan airnya. Ratakan beras ketan di dandang. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya beraroma harum. Kita kukus kurang lebih 10-15 menit. Kita rebus santan bersama daun pandan dan garam. Masukkan juga daun jeruk dan daun salam. Rebus sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Gunakan api kecil saja untuk merebusnya. Angkat ketan yang sudah dimasak setengah matang. Tuangkan santan panas dan diaduk sampai merata. Tunggu 5 menit sampai santan diserap oleh ketan. Kita lanjutkan mengukus sampai ketan matang. Kita kukus ketan sampai betul-betul matang tanak. Supaya nanti lempar kurang yang dihasilkan tidak cepat basi. Bisa bertahan sampai 2 bahkan 3 hari. Kurang lebih 30 menit ketan matang dan diangkat. Ambil ketan secukupnya. Kemudian kita isi dengan ayam suwir yang sudah dibumbui. Untuk bentuk lempar saya buat bulat lonjong. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera. Kita bentuk lempar sambil dipadatkan. Nah seperti ini hasilnya teman-teman ya. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Kocok lepas 1 butir telur. Celupkan lempar ke dalam kocokan telur. Kita gulingkan di atas tepung panir. Seperti ini teman-teman hasilnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semua lempar habis dipanir. Lempar yang sudah selesai dipanir bisa dibuat frozen. Masukkan freezer dan goreng jika menginginkan. Sebelum digoreng, keluarkan dari freezer dan letakkan di rak luar freezer sesaat supaya suhu stabil dan langsung digoreng. Jadi setelah lempar dikeluarkan dari lemari pendingin, jangan dibiarkan di udara terbuka supaya lempar tidak lembek tetapi tetap kesat setelah digoreng. Goreng lempar dengan minyak yang tidak terlalu panas sampai kekuningan. Supaya lempar tidak menyerap minyak, maka ketika kita menggorengnya, usahakan hanya sekali balik saja. Jika teman-teman langsung menggoreng lempar yang sudah dibentuk, maka supaya tepung panirnya tidak rontok ketika menggoreng, masukkan sebentar ke dalam lemari pendingin sebelum digoreng. Lempar yang sudah matang kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa bersihkan minyak sebelum penggorengan berikutnya, supaya hasil gorengan tetap bersih. Dan ini hasilnya teman-teman ya, lempar goreng yang terasa garing di luar dan pulen di dalam. Isiannya juga mantap. Dan lempar ini mampu bertahan sampai 2 hari tidak basi setelah digoreng. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.